Saudara BMKG meminta masyarakat tidak mempercayai informasi adanya gempa susulan, salah satunya di sekitar Waduk Cirata, Jawa Barat. Hal ini dipastikan hoaks. Hal ini disampaikan Kepala BMKG saat menjelaskan informasi terkini penanganan gempa Cianjur bersama BNPB. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, tak memungkiri banyak informasi bohong yang beredar soal gempa susulan. Informasi bohong itu antara lain soal gempa besar di Waduk Cirata akibat pergerakan sesar Cimandiri. Sekedar mengingatkan, hoaks itu setiap menjelang malam itu selalu berseliweran. Kemarin ada suara yang mengatakan BMKG menyampaikan bahwa patahan yang di mana itu yang di Waduk Cirata ini akan bergerak tentang jamnya belum diketahui, tidak dapat diprediksi. Intinya pokoknya kalau yang dramatis, heboh-heboh itu udahlah gak usah percaya. Percaya pada informasi BMKG saja sambil tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah semuanya memohon perlindungan kepada Allah itu. Jadi jangan percaya kepada hoaks itu saja. Terima kasih karena akan muncul terus itu nanti. Di akun Twitternya, BMKG juga meminta masyarakat tidak mempercayai pesan suara soal terjadinya gempa besar di Waduk Cirata. Informasi ini dipastikan tidak benar atau hoaks? BMKG menyebut banyak informasi tidak benar, bertebaran soal gempa susulan. Apa saja yang perlu diwaspadai masyarakat dan seperti apa? Perkembangan terkini penanganan gempa cianjur. Yang pertama kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG bersama dengan Bapak Daryono. Selamat pagi Pak Daryono. Selamat pagi, selamat pagi Mbak. Ya ini seperti yang disampaikan oleh Kepala BMKG kemarin bahwa banyak informasi bohong. Nah ini informasi apa saja yang dipastikan bahwa ini adalah hoaks Pak? Iya jadi kemarin malam itu khususnya itu beredar berita bahwa patahan di Waduk Cirata itu akan rilis gempa besar ya. Nah itu benar-benar membuat heboh masyarakat dan kita sempat mendapat aduan seperti ini banyak sekali dan masyarakat benar-benar sepertinya khawatir dan cemas bahwa ini dampak dari gempa cirata itu dampak-dampak yang bergeser ke cirata. Nah itu yang membuat kami harus segera membuat presidik dan juga membuat flyer terkait dengan penjelasan bahwa itu adalah hoaks. Karena memang masyarakat rentan. Isu dan hoaks pasca dan gempa merusak dan melangkupan seperti ini Pak. Iya kita ketahui bersama begitu ya Pak kalau ada bencana tidak lama ada informasi hoaks terutama beredar di grup-grup Whatsapp. Nah bagaimana masyarakat mengetahui mana informasi yang sesungguhnya dan mana informasi bohong ini bagaimana untuk membedakannya Pak? Iya jadi kalau informasi yang resmi itu biasanya kita menggunakan logo resmi. Kita memiliki informasi terkait dengan nomor kontak ya apakah itu personal terkait dengan pejabat yang berwenang kemudian juga ada nomor telepon yang sudah dihubungi. Kemudian juga yang pastinya ada logo dan berisi juga informasi yang benar-benar valid ya. Bahwa hingga saya ini belum dan masyarakat ini saat ini harus yakin betul bahwa hingga saya ini belum ada ilmu dan teknologi yang didapat di prediksi terjadi kembang. Kapan, dimana, dan berapa pesannya. Kemudian perlu kita mengecek informasi bahwa informasi yang paling terkait kepada tsunami itu di Korea BPMKB. Sehingga bisa menghubungi atau BPMKG yang terdekat, kemudian juga bisa melalui BMPB, BMPB yang ini adalah institusi resmi dalam informasi terkait dengan kebesaran yang terjadi. Kemudian juga lihat sumber beritanya. Biasanya sumber berita ini juga ada berita-berita yang tidak memiliki sumber yang jelas. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Oke berarti memang perlu di cross-check kembali kepada sejumlah institusi terkait baik itu BPMKG, BPBD, BNPB begitu ya terkait dengan informasi gempa. Pak Daryono kita tahan dulu sebentar, kami ingin sampaikan kepada Anda sodara. Yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini, Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang mengunjungi sejumlah titik terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat. Menteri Sosial terjun ke lapangan memastikan terkait dengan bantuan dan juga kebutuhan yang diperlukan oleh warga. Berdasarkan informasi dari tim liputan Kompas TV di Cianjur, Jawa Barat hingga saat ini juga memang masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Hal yang sama juga disoroti oleh Harian Kompas dengan judul Bantuan Belum Rata untuk wilayah terdampak gempa Cianjur. Beratnya medan dan juga banyaknya longsoran yang terjadi pasca saat gempa pada Senin lalu ini juga membuat sejumlah titik terisolir. Selain Menteri Sosial Tri Risma hari ini, rencananya Presiden Joko Widodo juga akan kembali meninjau sejumlah titik terdampak gempa. Karena hingga saat ini masih ada sekitar 40 orang korban yang belum ditemukan ataupun masih tertimbun longsoran. Baik saudara, kami lanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Daryono melalui sambungan Zoom. Pak tadi agak terpotong, ada tinjauan dari Menteri Sosial, kita akan juga memantau terus bagaimana penanganan gempa di Cianjur. Nah selanjutnya ini juga yang menjadi sorotan, ada bencana gempa, ada berita bohong, berseliweran, begitu ya. Ini dikhawatirkan menambah kekhawatiran masyarakat. Nah bagaimana juga dengan penelusuran BMKG sebenarnya soal berita-berita hoax ini, Pak? Iya, jadi BMKG juga di tim Bumas Kami itu memiliki hoax paster. Jadi terkait dengan info yang masuk, itu kita langsung melacak kemana saja. Kita berusaha untuk melumbuhkan. Yang pertama kali adalah kita membuat press release yang resmi kemudian juga. Namun press release saat ini juga bisa kita modifikasi menjadi sebuah infografis yang menarik dan kita stem melihok. Itu menjadi lebih cepat karena bisa kita share melalui beberapa kanal medsos dan mudah diseminasi kita. Dan itu bisa segera sampai dan tersebar di masyarakat, masuk-masuk untuk grup-grup WhatsApp dan lain-lain. Tepat sekali dan yang paling penting untuk diperhatikan bahwa masyarakat kita itu harus memasbada terhadap mesej-mesej terkait dengan info yang bombastis ya. Yang sekiranya itu tidak dijamin kebenarannya. Dan itu bisa dilaporkan kepada kami atau kepada Kominfo. Karena memang info yang tidak berdasar itu bisa mengasuhkan masyarakat yang sedang dilanda pensana dan itu membuat kurang produktif terkait penanganan di tempat tersebut. Karena masyarakat yang panik sulit kita kendalikan terkait dengan info yang liar seperti ini, Pak. Baik, berarti selain memantau melalui media sosial dari BMKG juga bisa melaporkan ya Pak, mungkin kalau ditemukan berita ini broadcast message gitu ya, bisa dilaporkan, ditanyakan kembali ke BMKG benar atau tidak, menunggu konfirmasi baru ini bisa dipastikan berita benar sesungguhnya atau berita bohong. Berarti masyarakat juga perlu lebih aktif lagi mengenai hal ini. Selain bersama dengan Pak Daryono, pagi ini saudara kita juga terhubung bersama dengan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak ini yang saya ingin tanyakan juga bersama dengan Bapak, bagaimana perkembangan pencarian korban hingga pagi hari ini, Pak? Ya, hasil kita kemarin karena memang hampir lebih dari setengah hari kemarin itu turun hujan sehingga cukup mengganggu optimalisasi pencarian korban. Tetapi meskipun demikian, tim menemukan 4 korban di mana 3 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 1 orang selamat, 1 anak umur 5 tahun atas nama Aska. Nah, untuk hari ini tim akan tetap fokus untuk melakukan pencarian sista laporan 40 korban yang masih hilang, 39 di antaranya itu terkonsentrasi di Cegenang dan 1 di Warung Kondang. Oh, berarti saya konfirmasi sekali lagi, Pak, untuk updatenya, hari ini masih dicari 39 orang yang masih dinyatakan hilang ya, Pak? Di Cegenang, 1 orang di Warung Kondang, jadi totalnya 40. Oke, 40 orang masih dinyatakan hilang, ini menjadi fokus pencarian. Bagaimana dengan rencana hari ini, Pak? Apakah juga menambah tim, menambah alat begitu untuk bisa mengerahkan dengan maksimal? Karena Kepala BNPB kemarin menyebut ada golden time, 3x24 jam, Pak, untuk pencarian. Kalau dihitung sejak Senin, artinya sampai Kamis siang ini, Pak? Iya, kita tetap mengupayakan seoptimal mungkin, karena yang kita temukan kemarin, meskipun 3 dalam kondisi meninggal dunia, tapi 1 orang masih dalam kondisi hidup. Ini yang menjadi harapan kita bahwa kita harus tetap mengoptimalisasi waktu yang ada. Kendala kita di lapangan itu bukan alat perangkat personil, Pak. Kalau alat perangkat personil itu cukup, personil kita lebih dari seribu orang. Tetapi memang kendala kita di cuaca. Kenapa kita sati-hati di cuaca? Karena laporan badan geologi yang melakukan survei dengan pesawat nirawak kemarin, itu di lokasi-lokasi perbukitan, di lokasi sisa longsor, itu masih ditemukan bongkahan-bongkahan atau retakan-retakan tanah, yang kalau terjadi hujan dengan intensitas tinggi, itu berpotensi menimbulkan longsor susulan. Nah, tentu saja dalam konteks ini, keselamatan tim pencari itu tetap yang utama, meskipun target harus tetap kita upayakan. Baik, berarti memang keamanan, keselamatan tim, tim gabungan ini tetap yang diutamakan, sambil juga mengerahkan tenaga yang optimal ya, Pak, untuk bisa berlomba dengan waktu, mencari sebanyak-banyaknya korban yang masih tertimbun. Ini juga, Pak, yang menjadi sorotan terkait dengan bantuan, Pak, bagaimana nih? Karena kemarin juga selain masih banyak titik yang belum mendapat bantuan, ada juga yang viral, ini ada yang sempat mencegah bantuan untuk masuk ke daerah tertentu? Ya, untuk distribusi bantuan, kita tetap memperbaiki dari hari ke hari. Kemarin pagi, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan para camat dan para kepala desa. Kita sudah mespakati alur distribusi bantuan seperti berikut, Pak. Jadi, pertama, itu masyarakat melaporkan kebutuhannya di tiap-tiap lokasi, karena masyarakat ada yang berpusat di posko pengungsian terpusat, ada yang tetap bertahan membangun tenda darurat di sekitar rumah masing-masing. Nah, perwakilan-perwakilan masyarakat ini menyampaikan kebutuhannya ke kepala desa atau babin-sababin kamtik mas yang ada di setiap desa itu pada sore hingga malam hari. Besoknya, jam 8, ini jam 8 hari ini kita tim sudah rapat di pendopo bupati, itu para camat, jadi sebelumnya itu tim melaporkan ke desa, kepala desa melaporkan ke camat. Camat kemudian mengumpulkan kebutuhan itu besok pagi, artinya hari ini jam 8 camat menyampaikan ke posko utama. Nah, di posko utama kita sudah menyiapkan truk-truk yang didukung oleh personil TNI menggunakan dukungan alat transportasi dari Polri nantinya. Jam 9 sampai jam 10 itu kita mendistribusikan ke kantor camat masing-masing sesuai dengan daftar kebutuhan yang sudah diberikan. Nah, pada setelah jam 10 itu sampai di kantor camat dikawal TNI Polri, ini kemudian kepala desa mengambil kebutuhan itu untuk didistribusikan ke warga maupun posko pengungsian yang ada di desa tersebut. Ini keseluruhan alurnya nanti dikawal oleh TNI Polri untuk juga mencegah nantinya ada pencegatan-pencegatan dan lain-lain. Baik, ini yang diharapkan juga bisa segera tiba ke sejumlah titik pengungsian untuk warga yang memang membutuhkan kebutuhan, bisa dilaporkan, bisa disampaikan, dan bisa didistribusikan dengan baik. Kami nantikan Pak Muhari terkait dengan update penanganan gempa Cianjur dan sebelumnya bersama dengan kami juga ada Bapak Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG terkait dengan berbagi cerita bagaimana untuk bisa memastikan berita bombastis ini adalah berita yang benar atau berita bohong. Bisa di cross-check lagi bersama dengan di media sosial BMKG ataupun melaporkan kepada BMKG jika ditemukan ada berita-berita bohong. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak.